ya Allah semua pada kesempatan kali ini kita akan mengajakkan sebuah soal yang dikirimkan oleh subscriber DJO ini nah kita disini untuk soal yang di layar itu menentukan hasil operasi dihitung sempuran bilangan cacah nah disini kita akan menghitung satu persatu dari yang nomor satu ya Ayo kita tulis saja disini caranya yang nomor satu yang pertama adalah 1250 ditambah dengan 200 dibagi dengan empat dikurangi 500 Nah kita itu disini ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah dalam pembagian atau perkalian baru penjumlahan atau pengurangan ya tetapi kalau ada yang dikurung berarti dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung tapi di soal nomor satu ini tidak ada kurungnya sehingga kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagiannya disini yang tidak kita hitung kita turunkan biar mudah jadi disini 1250 nya kita turunkan kemudian tambah nah ini kita bagi 200 dibagi empat itu adalah 50 ya kemudian kita kurangi 500 nah kemudian disini 1250 ditambah 50 itu adalah 1300 ya kemudian kita kurangi 500 jawabannya adalah 800 jadi yang nomor satu ini jawabannya adalah 800 kemudian yang nomor dua kita terus disini kita lanjut di nomor dua ini ya jadi 3200 ya kita kurangi 500 kita bagi 25 kita tambahkan 350 nah ini kita bagi terlebih dahulu ya karena ada pembagian yang ini jadi yang 3200 ini kita turunkan kita kurangi 500 dibagi 25 itu adalah 20 ya nah setelah itu kita tambahkan 350 nah 3200 sendiri dikurangi 20 itu adalah 3180 kemudian kita tambahkan 350 sehingga disini 3180 ditambah 350 itu adalah 3530 ya nah disini tambahkan adalah 3530 lanjut di nomor 3 disini ya 3 itu adalah 150 dikali 40 dikurangi 2500 dibagi 25 nah disini ya nah disini yang pertama kita hitung adalah yang perkalian di bagian depan ini ya karena kita utamakan perkalian dan pembagian nah 150 dikali 40 itu adalah 6000 kita kurangi disini ini juga kita langsung bagi jadi 2500 dibagi 25 adalah 100 nah kemudian kita kurangi disini nah kemudian kita kurangi disini 6000 dikurangi 100 hasilnya adalah 5900 disini capanya adalah 5900 lanjut di nomor 4 ya nomor 4 ini 12500 dibagi dengan 400 tambah 100 ditambah 40 kali 25 ya ini kita kurangi jadi ini kurangi 69 nah kita kurangi nah kita kerjakan REALLY kita kurangi terlebih dahulu yang ada di dalam kurung yang tidak kita kerjakan kita kurangi saja jadi 12500 kita kurangi kemudian 400 tambah 100 itu adalah 500 kemudian 40 kali 25 itu adalah 1000 ya nah setelah itu yang ini kita bagi terlebih dahulu ya 12.500 dibagi 500 itu adalah 25 kemudian kita tambahkan yang belakang ini adalah 1000 sehingga nah sehingga disini 25 tambah 1000 adalah 1025 jadi jawabannya nomor 4 adalah 1025 lanjut kita di nomor yang kelima kita tulis disini yang disini saja jadi disitu 500 x 60 50 ditambah 30.000 dibagi 600 nah kita hitung disini 500 x 60 kita hitung terlebih dahulu yang depan karena perkalian jadi 30.000 ditambah dengan 30.000 dibagi 600 itu adalah 50 sehingga di sini sehingga di sini hasilnya adalah 30.000 50 lanjut ke nomor 6 disini ya indah layar yang nomor 6 terlebih dahulu disini nomor 6 itu adalah 8.400 ditambah 15.000 kemudian dibagi 300 dikurangi 125 dikali 8 nah kita kerjakan terlebih dahulu itu yang pembagian jadi 8.000 kita turunkan 8.400 kemudian ditambah dengan 15.000 dibagi nah disini 8.400 ditambah 50 dikurangi 125 x 8 itu adalah 1000 nah kita tambah saja disini 8.400 ditambah 50 jadi 8.450 kita kurangi 1000 ya nah 8.450 kita kurangi dengan 1000 jadi 7.450 disini 7.450 lanjut di nomor yang ke 7 ini 200 x 500 dikurangi 20.000 dibagi 500 kemudian ditambah 7.000 nah setelah itu kita kalikan saja disini 200 x 500 adalah 100.000 dikurangi 20.000 dibagi 500 itu adalah 40 kemudian ditambah dengan 7.000 ya sehingga disini 100 dikurangi 40 telah 99 960 ditambah dengan 7.000 sehingga hasilnya kita jumlahkan 106 960 ya kemudian disini kita tulis 106 1960 lanjut di nomor yang ke 8 disini 120 ribu dikali 8 ditambah 30 ribu dibagi 15 dikurangi 2.500 nah kita kalikan terlebih dahulu yang depan kanan dapak kalian jadi 120 ribu ini kalikan 8 jadi 960 kita tambahkan 30 ribu dibagi 15 itu adalah 2.000 kemudian dikurangi 2.500 hasilnya adalah 962.000 ya kemudian dikurangi 2.500 hasilnya adalah 959 500 ya 9 1059 500 kemudian yang nomor 9 disini 1 juta ditambah dengan 4 juta dibagi dengan 80 dikurangi 50 kali 60 nah disini kita disini itu adalah 1 juta kita turunkan ditambah dengan 4 juta dibagi 80 itu adalah 50.000 kemudian kita kurangi 50 kali 60 itu adalah 3.000 kemudian 1 juta ini kita tambahkan 50 jadi disini adalah 1 juta 50 ribu dikurangi dengan 3.000 ya jadi capai adalah 1 juta 47 47 ribu ya kita tulis ini 1 juta 47 ribu nah kemudian kita lanjut di yang nomor 10 kita tulis disini ya 510 450 dikali 85 ditambah 250 dikali 40 dikurangi 440 dikurangi 8.400 kemudian dibagi 20 nah kita kalikan terlebih dahulu disini 450 dikali 85 itu adalah 38 1250 ditambah dengan ini kita kalikan juga 250 dikali 40 itu adalah 10.000 kemudian kita kurangi disini 8.400 dibagi 20 itu adalah 420 kemudian kita jumlahkan 38.250 ini ditambah 10.000 jadi 48.250 kita kurangi 420 sehingga hasilnya adalah 47 830 kita tulis disini 47 830 nah lanjut di nomor yang 11 ini kita tulis yang nomor 11 disini disitu adalah 15.000 kita bagi dengan 500 kemudian ditambah dengan 3 juta kemudian kemudian dibagi dengan 5000 dikali 25 nah kalau kita kerjakan disini 15.000 dibagi 500 itu adalah 30 kemudian kita tambahkan 3 juta ini dibagi dengan 5000 ya hasilnya adalah 600 kemudian kita kalikan 25 nah ini kita kalikan terlebih dahulu ya jadi 30 kita turunkan ditambah dengan 600 x 25 jadi 15.000 nah kalau kita jumlahkan jadi 15.030 hasilnya yang ini nah kemudian lanjut di nomor yang 12 disitu 400 dikali 700 dikurangi 18.000 dibagi 90 ditambah 250 dikali 400 sehingga kita kalikan terlebih dahulu disini ya 400 dikali 700 itu adalah 280 ribu dikurangi ini kita bagi 18.000 dibagi 90 itu adalah 200 kemudian ditambah dengan 250 dikali 400 itu adalah 100.000 selanjutnya disini kita kurangi ya 280 dikurangi 200 ya jadi hasilnya adalah 279 1800 800 ditambah dengan 100.000 sehingga hasilnya adalah 379 800 3709 800 ya lanjut di nomor yang ke 13 disini 6500 ditambah dengan 300 dikali 15 dikali dalam kurung 120 dibagi 40 jadi kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu jadi 6500 ditambah dengan ini kita kalikan sekalian 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 saja 300 dikali 15 itu adalah 4500 dikali dengan 120 dibagi 40 itu adalah 3 nah kemudian ini kita kalikan terlebih dahulu ya jadi 6500 kita turunkan ditambah dengan 4500 dikali 3 adalah 13500 jadi kalau kita jumlahkan 6500 tambah 13500 adalah 20.000 jadi disini adalah 20.000 lanjut di nomor yang ke 14 disini ya yang 14 ini adalah 7 juta 500 ribu dibagi dengan 250 ribu ditambah dengan 450 dikali 80 dikurangi 800 dibagi 16 ya nah disini kita kerjakan terlebih dahulu 7500 dibagi 250 itu adalah 30 ditambah dengan ini tadi ya ditambah dengan 450 di kali 80 itu hasilnya 36.000 kemudian kemudian kurangi disini 800 dibagi 16 itu adalah 50 sehingga disini cabanya adalah 30 tambah 36.000 cabanya 36.000 di 36.000 lebihnya 30 ya kemudian dikurangi 50 jadi cabanya adalah 35.980 ya 35.980 nah kemudian kita masuk yang nomor terakhir disini 5 juta dikurangi 8.000 dikali 500 ditambah 15 juta dibagi dengan 30 ribu 300 ribu ya sehingga kalau kita kerjakan terlebih dahulu yang 5 juta ini kita turunkan yang kita diapaskan lebih dahulu jadi 5 juta kita kurangi ini 8.000 dikali 500 itu adalah 4 juta ditambah dengan ini ya 5 kelas juta dibagi dengan 300 ribu itu adalah 50 nah kemudian kita kurangi disini 5 juta dikurangi 4 juta adalah 1 juta kemudian ditambah 50 jadi jawabannya adalah 1 juta lebih 50 1 juta lebih 50 nah itulah jawabannya semoga bisa membantu kalian jangan lupa untuk like comment share dan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terima kasih